Fenomena ibu rumah tangga, pemakan sabun di Kabupaten Probulinggo Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Pihak pemerintah menerjunkan tim medis untuk memeriksa kondisi kesehatan wanita tersebut. Kebiasaan aneh makan sabun mandi yang dilakukan Barokatul Hoshiah menjadi sorotan pemerintah Kabupaten Probulinggo Jawa Timur. Pemerintah setempat menerjunkan tim medis dari Puskismas Tongas untuk mengunjungi dan memeriksa kesehatan Hoshi beserta anaknya di rumahnya Desa Dungun, Kecamatan Tongas Kabupaten Probulinggo. Langkah ini diambil karena pemerintah tidak ingin kebiasaan tak lazim tersebut berdampak buruk bagi kesehatan Hoshiah dan anaknya. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh mulai dari tensi darah, mengambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium, memeriksa fisik, dan organ tenggorokat. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui belum ada gangguan atau kerusakan dalam tubuh wanita muda tersebut. Begitu juga anaknya yang masih menyusu. Meskiti medis tidak menemukan endapan racun kimia dalam tubuh Hoshiah, namun mereka menghimbau agar Hoshiah menghentikan kebiasaan tak lazimnya tersebut dan aktif memberikan informasi soal kondisi kesehatannya. Kita melakukannya terbatas. Jadi yang ada di puskesmas saja. Kebetulan ada HB, kolesterol, asam urat, dan juga gula darah. Nah, semua hasilnya normal. Dari pemeriksaan fisiknya juga normal. Kemudian nggak ada anemis, nggak ada apa, semuanya normal. Saya juga nyari apakah ada benjolan, ada masar, itu juga nggak ada. Kebiasaan makan sabun dilakukan hampir dua tahun, di setiap selasalah aktivitas sehari-hari. Berbagai merek sabun aneka rasa ia jilati hingga habis. Kebiasaan ini awalnya dilakukan karena ia ngidam makan sabun saat hamil anak pertamanya, bernama Ashifa. Anehnya, tetangga dan kerabat, tak ada yang mengetahui kebiasaan aneh Hoshiah. Bahkan sang suami Hoirul Anwar baru mengetahui kebiasaannya tersebut dua bulan lalu.